Intro Kasus video sure yang menyeret nama artis cantik Gisela Anastasia terus menggulirkan babak baru Pasca ditetapkan sebagai tersangka Jumat 8 Januari lalu Gisela kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Mantan istri Gading Martin itu pun menjawab semua pertanyaan dari pihak penyidik dan sangat kooperatif selama pemeriksaan berlangsung Oleh karena itu atas pertimbangan dirinya seorang ibu yang memiliki anak pihak kepolisian tidak melakukan penahanan Sama seperti MYD Gisela pun dikenakan wajib lapor Kendati demikian proses hukum terus berlanjut Lantas seperti apa praktisi hukum melihat pertimbangan polisi yang tidak menahan Gisela? Yang diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu lebih menang Yang kedua itu saudari dia berdasarkan kemanusiaan Anaknya yang bersama kita pasti 4 tahun lebih perlu bimbingan daripada orang tua Baik saudara MYD dan juga saudari Cina Kita lakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis wajib lapor ke sini Tetap juga kasusnya tetap berlanjut Jadi jangan lelah-lelah kubat predisi Akhirnya sudah jalan Netizen ataupun masyarakat banyak mempertanyakan berkaitan dengan hal tersebut Kenapa kok GA tidak ditahan padahal hukumannya sampai 12 tahun Berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu memang hak dan kewenangan penyidik Penyidik banyak memiliki alasan, memiliki kriteria apakah seorang tersangka ini harus ditahan Dan memang harus dilepas tapi wajib lapor Dalam pasal 21 ayat 1 alasannya sebagai berikut Kenapa orang itu seorang tersangka itu bisa ditahan Karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti Merusak ataupun melarikan diri Dan ataupun melakukan tindak pidana yang sama Mungkin dalam kasus Gisel, polisi tidak melihat itu Polisi sangat mengapresiasi karena Gisel maupun MYD mereka dua-duanya kooperatif Jadi kapanpun dia dipanggil dan dia selalu hadir dan juga dia menjawab setiap pertanyaan penyidik Berkaitan dengan alasan pihak kepolisian karena GA memiliki anak kecil Itu merupakan memang pertimbangan bagian dari pertimbangan penyidik Bagaimana agar GA ini tidak perlu ditahan Jadi kehadiran saya hari ini untuk memenuhi panggilan yang seharusnya Tanggal 4 Januari 2021 kemarin Namun saya berhalangan hadir bertepatan dengan kedatangan GMC dari luar kota kemarin Setelah menghabiskan waktu sama Mas Jading, panggilan yang seharusnya Jadi pertempatan itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum Kami datang saya datang hari ini untuk menemuhi panggilan Meski menyandang status tersangka dalam kasus video sure Gisela Anastasia masih tetap menjalani hari-harinya dengan bekerja di dunia entertain seperti biasa Bahkan kekasih Wijaya Saputra itu masih menerima tawaran endorse meski tengah tersandung masalah serius Dan bagaimana tanggapan praktisi industri entertain tanah air memprediksi karir Gisela ke depannya Sah-sah aja ketika si artis tersebut ketika dia lagi dalam tersandung masalah apapun Masalahnya mau besar mau kecil ketika dia mendapatkan endorse dari produk Sah-sah aja ketika produk itu juga tidak merasa dirugikan oleh si talent tersebut Atau si pelaku tersebut gak masalah itu sah-sah aja itu memang udah rezekinya dia gitu loh Ada orang yang menaka dengan baik ya gini tidak ada masalah Tidak ada dia semua produk tapi ketika ada orang bermasalah itu sah-sah aja Kalau saya bilang itu sah-sah aja itu memang sudah rezekinya Selagi si produk itu tidak bermasalah juga dengan-dengan-dengan Si kelakuan artis tersebut gantung dari si endorse sendiri si produk yang endorse sendiri Ada yang si produsen tersebut pokoknya dia jaga image banget Kalau ada si artis tersebut kesandung masalah kita enggak Tapi ada juga yang ini kan tidak-tidak-tidak apa kasus ini tersendiri Produk ini memang butuh dengan si talent tersebut gitu loh Kapasitasnya sangat ini cocok untuk di endorse Apapun bentuknya kesalahan dari si artis atau jatuh masalahnya si artis Tidak mempengaruhi dengan produk ini Kenapa enggak gitu loh Itu kan kebijakan itu tergantung dari si pegang produk Jadi gini biasanya kalau kayak gitu si produsen tersebut yang endorse itu koordinasi dengan pihak manajemen Enaknya gimana Kalau misalnya oh memang ada di pasal itu kalau misalnya ada tersendung masalah Oke bisa kita remukan dulu atau kita putus kontrak dari sepiak si produsen tersebut Itu ada pasal-pasal ada klosel-klosel seperti itu gitu loh Ada yang bisa dimusaharahkan lagi kembali oleh si produsen dan manajemen serta si artisnya Seperti itu Kita melihat masyarakat kita itu orangnya gampang melupa dan yang pasti lagi gampang memaafkan Artinya apakah dia akan merdup enggak Persoalannya dia perempuan ini yang lebih berat sebetulnya Agak sedikit lebih berat ketimbang katakanlah kasus Aril Sama Aril, Cutari akhirnya merdup Belum namanya masih bisa bertahan Kalau Gisel ini ya hukuman masyarakat itu paling cuma sebentar Dia masih bisa bertahan apalagi untuk Gisel itu kebetulan dia memiliki kebunikan tersendiri Bagaimana dia merawat karirnya setelah kasus ini gitu loh Apakah misalnya gini Misalnya gini Apakah dia tampil lebih terbuka atau lebih tertutup Biasanya pasti akan lebih tertutup Kalau dia misalnya tampil lebih seksi atau seksi-seksian Atau sering jalan dengan cowok yang lain lagi Orang akan mencap bahwa dia memang Ya sesuai dengan yang di video itu gitu kan Agak gampang gitu kan Bisa men-treat pendirinya Tampil lebih bagus lagi Tapi bisa masyarakat masih bisa menerima kok gitu loh Kita bisa ada industri ya Industri terutama industri hiburan atau industri televisi kan Kadang-kadang yang katakanlah antagonis Saat ini kan kita anggap lah Ya sekarang ini antagonis nih kan Menjadi itu justru diterima dengan baik oleh televisi Kemudian masyarakat dengan mudah melupakannya Kira-kira kasus Vicky Prasetyo Kurang antagonis apa di tengah masyarakat Tapi ketika televisi kemudian menjadikannya sebagai Bintang dan acara-acara-acara Lain punya acara sendiri akhirnya Toh dirupakan orang Apa namanya Bulian orang tentang dia itu sudah dilupakan Yang terjadi pada Gisel saat ini gitu loh Itu akan bisa Gampang dilupakan lah Ya makanya Biasanya kan stasiun akan melihat Stasiun televisi akan melihat Apakah demand terhadap dia itu masih tinggi Atau Misalnya Penolakan itu begitu kerasnya Misalnya ada ancaman Siapa yang akan masih memakai GA Sebagai bintangnya kita akan boycott televisinya Televisinya juga akan mikir-mikir gitu loh Dalam hal ini juga termasuk Para produsen yang memakai Gia sebagai bintang iklan Gitu loh Itu akan melihat dulu apakah Karena memang kita harus akui bahwa GA itu cantik gitu kan GA itu seksi GA itu sensual Dan memiliki masih daya tarik Itu juga salah satu yang bisa membuat dia bisa bertahan Keputusan Gisel angkat bicara di hadapan media tentu tak semudah membalikan telapak tangan Statusnya sebagai tersangka kasus video Asusila menjadi sebuah hal berat yang mempengaruhi sosok serta image-nya sebagai seorang ibu, istri, juga public figure Atas ulahnya yang diduga menjadi pelaku dalam video Asusila Yang dibuat pada tahun 2017 lalu Di sebuah hotel di kota Medan Yang diduga bersama MYD Atau belakangan diketahui bernama Michael Yukinobu de Fretes Gisel pun menyampaikan permohonan maaf Kepada seluruh masyarakat Indonesia Keluarga besarnya termasuk mantan suaminya Gading Martin Termasuk pula sang buah hati Gempita Nora Martin Saat menyebut nama sang buah hati Nada suaranya pun bergetar Dan ia berusaha untuk menahan air matanya Agar tidak tumpah Lantas seperti apa tanggapan psikolog terkait keberanian Gisel Mengakui perbuatannya dan meminta maaf di hadapan publik Saya menyadari Sebagai seorang manusia Bahwa kehidupan kita Seharusnya bisa membawa dampak yang positif Bagi lingkungan sekitar Namun apabila Saya telah mengecewakan Banyak hati Dari apa yang saya lakukan di masa lalu Terutama untuk para orang tua Yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya Seorang pantan Sekali lagi saya memohon maaf Dengan kerendahan hati saya Ketahuilah apa yang terjadi Dan apa yang dipertontonkan Tanpa seizin saya Adalah bagian dari masa lalu saya Dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini Setiap individu itu memiliki Kapasitas intelektual, emosional, sosial Yang tercakup di dalam sebuah karakter kepribadian Yang khas Apapun profesinya Itu ditandai oleh Kualitas kepribadian ini Nah psikologis ini Berbeda-beda untuk setiap orang Ketika seseorang berada di dalam tekanan Nah kemampuan seseorang Untuk bisa mengatasi Kemudian menjalani kehidupan Itu berbeda-beda Ada yang mungkin langsung terbeban Ada yang langsung tertekan Ada yang langsung kemudian Mungkin meledak-ledak Ada yang mungkin masih bisa bertahan Nah mungkin ada yang masih bisa berlibur Mungkin ada yang masih bisa Posting di sosial media Tapi setiap orang punya Mekanisme yang berbeda-beda Nah tergantung profil Apabila kita kembalikan lagi kepada Mbak GA Kenapa yang bersangkutan bisa kuat Menghadapi segala macam tekanan Lalu kemudian juga masih bisa melakukan Segala pekerjaannya Nah untuk itu harus ada pemeriksaan Psikologis terhadap yang bersangkutan Untuk bisa menjawab Tetapi umumnya memang Profil public figure itu Biasanya sudah biasa untuk Mengendalikan emosi Mengesampingkan pikiran dan perasaan Yang setiap hari mungkin sedang dalam kondisi yang tidak nyaman Tetapi harus bekerja untuk kepentingan Tuntutan mungkin ada kontrak Mungkin ada show atau performance yang harus dilakukan Nah biasanya artis itu memang punya jam terbang tersendiri ya Yang memang mereka sudah ditempa Dan terlatih untuk mengesampingkan masalah pribadi Lalu kemudian lebih mendahulukan kepentingan Yang memang harus dilakukan Antara lain misalnya karena ada kontrak Kemudian ada kesepakatan Kemudian juga mungkin Yang juga harus kita pertimbangkan adalah Bahwa ada kebutuhan ekonomi Dan mungkin memang harus melakukan Berbagai hal-hal yang memang harus dilakukan itu Untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan karir Kalau kita bandingkan antara orang-orang tertentu Setiap individu pasti akan berbeda-beda Dalam mengatasi, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan Berdasarnya netizen Indonesia itu cukup terkenal dengan kata-kata, sikap, dan juga ekspresi-ekspresi Yang banyak didasarkan kepada keterbatasan pengetahuan Keterbatasan kemampuan untuk mengendalikan emosi Dan juga keterbatasan wawasan atau pengalaman Jadi masyarakat seringkali mendahului Seolah-olah bisa menjadi seorang ahli hukum Ahli psikologi, ahli forensik, dan lain sebagainya Nah, ketika masyarakat atau netizen Indonesia itu seperti itu Yang pertama mungkin karena tidak tahu Karena keterbatasan pengetahuan Yang kedua karena tidak mampu mengendalikan emosinya Kemudian yang ketiga karena keterbatasan keterampilan Gitu kan